Halo guys, David disini, dan kalau anda udah lumayan lama ngikutin instagram saya di atgadgetins, pasti sering liat kalau saya doiannya muter musik pas lagi nyantai, atau pas lagi kerja juga, biar suasana lebih rame. Muternya bisa di TV, bisa di laptop, di desktop, bebas. Dan mungkin anda udah tau juga kalau saya muternya pake Spotify. Di video-video review, biasanya juga ada keliatan ikonnya yang nampang di homescreen, soalnya Spotify memang jadi aplikasi yang sering saya pake. Sampai saya ada langganan paket premiumnya juga. Padahal ada Spotify yang versi free loh, alias gratis. Buat Spotify free, fitur-fitur utamanya masih ada semua. Kayak fitur search, kita bisa nyari dan nemuin lagu yang banyak pake banget di Spotify. Gak pake ribet, tinggal ketik aja nama artisnya atau lagunya, langsung ketemu. Ya koleksi lagu di Spotify free sama kok, kayak yang di premium. Aman. Kalau anda mau nyari lagu barat, ada. Mau nyari lagu Korea, ada. Indonesia pasti ada. Mau nyari lagu anime, juga ada. Jadi silahkan nikmatin aja koleksi lagu di Spotify yang luas banget. Dan tentu aja lagunya bisa diputar di background, ya itu udah pasti. Terus pengguna Spotify free bisa pake fitur Spotify connect gak nih? Soalnya ini salah satu fitur favorit saya yang fungsinya buat mindain player musik dari HP ke laptop, atau ke desktop, atau sebaliknya. Jadi misalnya nih, saya lagi rebahan sambil dengerin musik di HP. Terus ngerasa kayaknya lebih seru kalau diputar di laptop yang udah kekonek ke speaker. Soalnya pasti suaranya lebih mantep kan? Caranya gampang. Tinggal tekan icon komputer sama speaker yang ini buat pake fitur Spotify connect. Terus tinggal pilih device yang ada di dalam satu wifi sama satu ID kita. Bakal otomatis kekonek. Pas lagunya udah muter di komputer, kita masih bisa ngontrol lagu lewat HPnya kayak fungsi play, pause, next, atur volume, semuanya. Responnya juga cepet banget. HP kita serasa kayak remote control gitu buat yang lain. Ini fitur yang keren banget sih. Saya juga sering pas dirumah muter lagu di speaker yang kekonek ke TV di ruang tamu. Terus saya pergi ke dapur buat siapin makanan. Saya bisa ngontrol lagunya yang di TV tuh pake HP aja lewat fitur Spotify connect. Terus fitur kedua yang buat saya ajaib juga. Playlist extender. Yang bisa ngerekomenin lagu yang cocok buat kita pas kita lagi ngebikin playlist. Jadi saya ada satu hobi baru, muter-muterin tol di Jakarta pake mobil sambil karaokean. Seru lho, coba aja. Asal nggak macet sih kalau macet kurang asik rasanya. Buat ngedukung hobi itu, saya ada bikin satu playlist khusus yang isi lagunya itu asik buat karaokean. Pas udah masukin lagu ke dalamnya, Spotify langsung pinter banget. Dia bisa rekomenin lagu tambahan yang cocok sama isi playlist kita. Seolah dia itu ngomong kayak gini. Bro, gue liat lu bikin playlist yang namanya ini ya. Hmm oke terus penyanyi sama lagunya lu isinya kayak gini. Kayaknya kalau lu tambahin lagu yang kayak gini bakal cocok deh. Dan lagu-lagu yang Spotify rekomenin memang sesuai banget. Kadang saya kagum sendiri sih sama kepinteran kayak gitu. Saya juga sering banget muter lagu di playlist Discover Weekly yang isinya itu rekomendasi lagu-lagu yang belum pernah kita denger. Tapi menurut Spotify bakal sesuai sama selera kita. Dan bener aja, banyak lagu baru yang saya suka yang saya nggak bakal tau kalau nggak dikasih tau si Spotify. Terus masih ada on demand playlist. Playlist yang isinya udah di custom sesuai dengan kebiasaan kita dengerin lagu. Lagu-lagu di dalam playlistnya ini bisa kita puter suka-suka kita. Yang bisa di skip juga. Si on demand playlist bisa kita temuin di home tab dan yang nggak ada icon shufflenya ini. Atau kalau anda pengen denger lagu dari artis yang moodnya itu mirip-mirip itu bisa ditemuin di fitur yang namanya radio. Yup, radio. Yang tiap berapa FM-nya atau tiap sesi dari radionya itu ada tema sendiri. Kayak radio anak muda, radio lagu jadul, radio lagu barat. Di Spotify juga ada fitur yang mirip. Tapi bukan yang FM ya. Jadi misalnya anda suka sama Westlife nih, terus pengen dengerin lagu-lagu yang moodnya sama. Kita tinggal search Westlife, terus bakal muncul fitur yang namanya Westlife Radio. Di dalamnya ada banyak banget lagu yang temanya mirip. Kayak lagu dari MLTR, NSYNC, karena kalau anda suka lagu-lagunya Westlife, kemungkinan bakal suka juga sama lagu-lagu dari band kayak gitu. Yang pasti nggak bakal muncul lagu anime sih. Di radionya Westlife nggak nyambung soalnya. Dan yang terakhir, fitur yang eksklusif banget ada di Spotify. Podcast. Bukan podcast secara format ya eksklusifnya itu, tapi isi podcastnya. Di Spotify ini banyak konten yang eksklusif. Salah satu favorit saya itu podcast 30 Days of Lunch. Yang isinya inspiratif banget. Yang pernah ngobrol di sana ada Najwa Sihab, ada Wilgos, CEO Halodoc, Mas Moldi dari SobatHP, dan saya. Ngiklan dikit nggak apa-apa lah ya. Bisa nggak bisa. Gue dulu masuk IPS. Gue gagal di fisika. Karena nggak ngerti. Oh oke. Podcaster yang paling gede di dunia, Joe Rogan juga bakal eksklusif di Spotify. Bukti kalau Spotify serius banget soal format podcast kayak gini. Ternyata asik juga ya nyobain Spotify free. Ternyata fungsi-fungsi yang menurut saya penting banget, bisa ditemuin juga di Spotify free. Pantes mereka ngajakin saya buat ngenalin fitur-fiturnya. Aplikasi Spotify ini recommended banget buat dicoba. Demikian sedikit pengalaman saya nyobain Spotify free. Like kalau nggak suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!